Masih berbau-bau mistis, apalagi kalau bukan susuk. Ngomongnya jadi gitu ya. Ini susuk kambing atau susuk sati? Itu susuk, nggak ada kaknya. Kalau ini susuk, biasanya kalau susuk kita lihatnya kan susuknya susuk emas nih. Dan baru-baru ini juga ada susuk emas yang tertangkap oleh foto X-ray. Benar, namanya juga logam, jadi tetap tertinggal di dalam tubuh seperti logam, selainnya logam begitu ya. Tapi meski saat dibedah, si logam tidak ditemukan. Mungkin ini juga yang membuatnya disebut mistis. Ya kan, begitu dibedah nggak kelihatan, tapi di X-ray kelihatan begitu. Nah, terlepas dari efektif tidaknya si susuk ini untuk membuat orang lebih auranya terpancar, kemudian lebih percaya diri, lebih cantik, lebih ganteng. Tapi ada juga beberapa publik figur yang ternyata memakainya. Dan beberapa di antaranya pun bahkan mengaku bahwa mereka memakai susuk untuk beberapa keperluan. Kita simak siapa saja mereka. Ada video kamu nggak di sini? Ayo, ayo nga. Inliners, pernah melihat susuk pada tubuh seseorang? Wow, nggak kebayang ya Inliners. Mendengar namanya aja yang terlintas langsung hal-hal berbau mistik. Masa ia bisa melihatnya? Eits, tapi ini yang berhasil ditangkap oleh kecanggihan foto X-ray beberapa waktu lalu loh Inliners. Hal ini pertama kali diunggah akun Instagram Adstasia Bira yang menampilkan foto X-ray seorang wanita berusia 55 tahun. Dalam foto itu, nampak jelas ada jarum-jarum kecil di bagian tulang panggul. Dugaan itu adalah susuk langsung mencuat Inliners. Pemilik akun Tazkia yang merupakan dokter koas di salah satu rumah sakit menerangkan bahwa susuk dalam dunia medis disebut Charm Needles karena bentuknya yang menyerupai carum. Ia juga menyebut bahwa seseorang yang menggunakan susuk dapat terdeteksi dengan X-ray karena susuk terbuat dari emas dan tebaga. Meski saat dilakukan pembedahan, seringkali tidak ditemukan susuk dalam tubuh orang yang terdeteksi. Nah, ini dia yang masih menjadi misteri ya Inliners. Di era modern ini Inliners, susuk ternyata masih ada aja yang menggunakannya loh. Mulai dari untuk meningkatkan kepercayaan diri, penjagaan diri, menarik lawan jenis, mendatangkan rizki dan keberuntungan, hingga berbagai tujuan lainnya. Ini pula yang pernah dilakukan artis cantik Nafa Urbah di awal menapaki karir dunia keartisan. Zaman dulu banget, pas waktu aku masih 98-2000, punggung aku tuh pernah dirajah. Hah? Iya. Dirajah tuh di... Dato mantra? Sama? Iya. Sama guru spiritual. Oh. Gitu. Terus pas waktu itu tuh katanya karena... Oh nanti tuh gedenya tuh banyak orang gak suka, banyak orang pengen gangguin apa segala macem. Karena nih anak tuh kalo ngelakuin apa aja selalu berhasil. And gravenya masih ada kak? Enggak lah udah didoain lah. Didoain. Oh udah didoain. Kalau kanar pas, kanar pas sendiri tuh pake susuk gak sih lah? Ini awet mudah banget loh. Coba. Selain stem cell dan botox, ini apa kira-kira hasilnya? Sempat dulu pernah... Ya itu, dirajah-rajah itu. Pokoknya dirajahnya kan disini. Terus disini. Disini. Disini kayaknya. Disini. Aku lupa pokoknya disini. Disini. Pake bambu gitu loh. Itu termasuk susuk juga loh. Oh iya? Tidak hanya Nava Urba Inliners, Berbiku Malasari pun mengaku pernah menggunakan susuk justru jauh sebelum dirinya seterkenal saat ini. Kalau aku pernah pake susuk memang benar, tapi udah 15 tahun yang lalu. Secara medis, penggunaan susuk tentunya berbahaya ya Inliners. Apalagi dimasukkan dengan teknik yang tidak benar dan tidak mengindahkan prinsip septic-aseptic. Tentu akan menimbulkan infeksi dan berakibat buruk bagi tubuh. Oh iya Inliners, susuk ini juga mengandung unsur adiktif loh. Bagi pemakainya, tentu akan timbul rasa kecaduan sehingga membuat pengguna susuk semakin ingin menambah susuk yang dipakainya. Dengan adanya susuk, mereka bisa menjadi lebih bertahan gitu sebagai bintang dibandingkan orang yang lain. Nah ini semua tergantung profusikologisnya apakah sudah mencapai sebuah gangguan atau tidak. Nah setiap orang gak sama. Tentunya Inliners, harus hati-hati ya dalam setiap tindakan. Jangan sampai berakhir dengan penyesalan karena menggantungkan nasib pada susuk. Jalani hidup sesuai sunatullah aja deh Inliners. Mau cantik ya Dandan, mau sukses ya tekun bekerja, mau selalu menjadi orang yang beruntung, ya berbuat banyak kebaikan aja Inliners. Dia jamin hidup bahagia, cantik lahir batin. Nah itu yang harus kita ingat bahwa susuk juga menciptakan efek adiktif. Jadi satu aja gak cukup gitu. Ini kayak operasi plastik ya. Betul. Sekali aja gak cukup. Lama-lama akhirnya nanti wajahnya penuh dengan logam. Tapi ini menarik banget yang disampaikan oleh Mas Franz Wiguna, seorang paranormal yang mengatakan bahwa sebenarnya untuk mengenal orang yang menggunakan susuk itu gak gampang. Dikarakan gak terlihat kasat mata begitu. Tapi begitu kita jalan sama dia, menghabiskan waktu beberapa waktu, baru ketahuan. Dan dari fotonya pun juga bisa dilihat. Dikarakan kalau menurut dia, kalau gak pakai susuk, di foto tuh pantulan cahayanya ya sudah, pantulan cahaya bedak. Tapi ketika dia pasang susuk itu agak besinar. Auranya keluar. Kalau misalnya susuknya emas, auranya cenderung terang warna kuning, kalau berlian cenderung warna putih.